Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadinah rahmatullah Lalu berikutnya kita bahas lagi satu hadis Bab tentang Babun nahyi ansabbirrih Wabayani ma yukol wa indahubu biha Kalau tadi larangan mencaci demam Bagi orang yang punya penyakit demam Lalu yang berikutnya adalah Larangan memaki mencaci angin Nah ini kalau ada angin Dan penjelasan apa yang diucapkan ketika angin berhembus Ini sekaligus juga tuntunan daripada Islam Luar biasa Ketika ada angin berhembus Bagaimana sikap seorang mu'min Ketika ada angin berhembus kencang Apa tuntunan bagi seorang mu'min Supaya semua bernilai ibadah Tuh kan sakit demam bisa bernilai ibadah Gede angin bisa ibadah Hujan Turun hujan pun bisa bernilai Ibadah dengan dasar ilmu Luar biasa Apa tuntunannya Mari kita lihat hadis yang pertama Sama'an Abi Al-Mungzir Ubayy ibn Ka'ab Qala Radiallahu anhu Qala Qala Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Hadis yang berhormati Allah Hadis ini sekali ada larangan Sekaligus tuntunan Lagi-lagi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam itu Senantiasa memberikan solusi Bukan hanya mencaci atau melarang Jadi ini bisa dijadikan sebagai ilmu Dalam kehidupan sehari-hari Kita mungkin sebagai seorang ayah Seorang orang tua Ketika mencela Ketika mencaci Dalam bahasa lain Atau ketika menegur Dalam bahasa lembutnya Siapapun yang melakukan kesalahan Kekhilapan Baik keluarga kita Anak kita Sebaiknya Sekaligus diberikan solo Solusi Sekaligus diberikan tuntunan Sebaiknya seperti apa Ini juga ketika Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Melarang kepada sohabat Untuk mencaci angin Pada satu sisi yang lain Bersamaan Pada sisi yang bersamaan Baginda Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Pun demikian memberikan tuntunan Memberikan panduan Apa yang harus dilakukan Seorang yang beriman Nah maka mari kita lihat Abu al-Munzir Ubay bin Ka'ab Berkata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Bersabda Janganlah kalian memaki angin Kata Rasul Ini larangan Nah Rasulullah Melarang Menegur Janganlah kalian mencaci Dan memaki angin Lalu apabila kalian melihat Yang tidak kalian suka Kalau kita Merasakan Melihat Mengalami Perkara yang tidak kita suka Dengan angin yang begitu Kencang dengan menggelebugna Misalkan Bawa debu Atau angin-angin yang lainnya Maka Ucapkanlah Ini doanya pak Allahumma inni Kalau sendiri As'aluka min khairi hadiri Ya Allah Aku memohon Kepadamu Dari kebaikan Angin ini Kemudian Dan kebaikan yang ada di dalamnya Aku bahasa orangnya Bahasa Indonesia Ya Allah Aku memohon kebaikan yang ada Atau aku memohon kebaikan Dari angin ini Dan kebaikan yang ada di dalamnya Ya Dan aku mohon perlindungan Kepadamu ya Allah Dari keburukan angin ini Dan keburukan yang ada di dalamnya Gitu ya Ini hampir sama dengan kita Masuk ke satu tempat Ke pasar misalkan Allahumma inni as'aluka khairu hadis sukan Begitu kan Ya Allah Aku memohon kepadamu Kebaikan dari pasar ini Kebaikan pasar ini Dan kebaikan yang muncul Yang bersumber dari pasar ini Lalu Dan aku memohon perlindungan Kepadamu ya Allah Dari keburukan pasar ini Dan keburukan yang timbul dari dalamnya Sama ketika kita datang ke satu kaum Adik-adik Kang Edi Misalkan Sian dipalak Takut di Apa di begal Baca doa Allahumma inni as'aluka khairu ha Wa khairu ma Fiha Ya Allah aku mohon kebaikan yang ada di dalamnya Dan kebaikan yang bersumber darinya Wa'uzbika min syariha Wa syarima Fiha Sama Ketika angin datang Selalu yang diminta kepada Allah Kebaikannya Dan dimohon perlindungan kepada Allah Dari keburuk Keburukan Jadi tidak mencaci Tidak mencaci angin 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 Dasar Balik angin Ada yang angin Menyerahkan angin Angin gitu Apa Tengkati ngali Kurang Tapi Ya Allah Hamba mohon kebaikan dari angin ini Dan kebaikan yang bersumber darinya Ya Allah Hamba mohon perlindungan dari keburukan angin ini Dan keburukan yang bersumber darinya Begitu Kalau dengan bahasa Arab Allahumma inni as'aluka khairu hadih rih Wa khairi ma fiha Wa'uzbika min syarih Hadih rih Wa syarih ma fiha Gitu bahasa Arab Supaya Apapun yang menimpa diri kita Itu semua menjadi ibadah Menjadi kebaikan Kebaikan Hadis yang teramatkan Allah Itulah tuntunan Islam Sehingga dalam satu hadis lagi Abu Hurairah berkata Aku mendengar Rasulullah S.A.W bersabda Angin itu adalah bagian dari rahmat Allah Kata Rasulullah Ar-rih Ar-rihu Min rohillah Angin itu bagian dari pada rahmat Allah Kemudian Ia bisa datang membawa rahmat Dua kemungkinan Ia bisa datang membawa rahmat Dan bisa datang membawa azam Oleh karena itu Kita mohon kebaikannya jika itu rahmat Dan kita mohon perlindungan kepada Allah Jika itu azam Jadi sama Hujan juga sama Dia memiliki dua dimensi Dua sisi Pertama rahmat Allah Kemungkinan pertama Kemungkinan kedua azam Oleh karena itu kita dianjurkan Memohon kebaikannya Semoga itu adalah rahmat Dan kita berlindung dari keburukannya Jika Allah itu azam Itu doanya begitu Ku bahasa Indonesia Itu bisa bahasa Arab Doanya Nah itu kata Rasulullah S.A.W. Kemudian Maka apabila kalian melihat angin Janganlah kalian memakinya Apa yang harus kita lakukan Mintalah kepada Allah Kebaikannya Dan mintalah perlindungan kepada Allah Dari kejelekannya Kita minta kebaikannya Jika itu sebagai rahmat Dan kita mohon perlindungan kepada Allah Jikalau itu sebagai azab Azab itu ya sebuah bencana Musibah Kan bisa saja angin juga Kalau anginnya angin besar Angin puting beliung Angin tornado Kan bisa mengempaskan Bangunan atau apapun yang dilewatinya Sehingga kita mohon perlindungan kepada Allah Itulah tuntunan Islam Terakhir Kemudian dari Aisyah R.A Misalkan Karena Nabi S.A.W. Ida'afo fatirrih Qala Allahumma inni as'aluka khairuha Wa khairu ma fiha Wa khairu ma ursilat bih Wa'udzubika min syariha Wa syarih ma fiha Wa syarih ma ursilat bih Ini doa Jadi doanya Sama dengan apa yang Salah sampaikan tadi Allahumma inni as'aluka khairuha Jika angin datang Rasulullah S.A.W. Kata Aisyah Senantiasa mengucapkan kalimah Atau doa Allahumma inni as'aluka khairuha Ya Allah Aku mohon kepadamu kebaikannya Wa khairu ma fiha Dan kebaikan yang bersumber darinya Ya Kemudian ditambahan Ma wa khairu ma ursilat bihi Yang diutus dengannya Wa'udzubika min syariha Wa syarih ma ursilat bih Dan aku mohon perlindungan Dari keburukan angin Dan keburukan yang diutus bersamanya Bersama angin Karena hakikatnya adalah Allah yang menggerakkan angin Allah yang meniupkan angin Allah yang menggerakkan awan Hakikatnya Allah yang menurunkan hujan Sehingga dua-duanya Memiliki dua kemungkinan Rahmat Yang kedua Azab Sehingga kita dituntun oleh Allah SWT Rasulullah SAW Mohon kebaikan sebagai rahmat Mohon perlindungan Jika itu sebagai Azab Coba apa lihat Dalam hadis-hadis yang lain Yang sudah kita bahas Sebagai sunnah Sunnah-sunnah Rasulullah Petir saja Yang kita tahu kan Petir itu Katanya bertembungnya Dua udara panas dan dingin Tetapi kalau dalam hadis Petir itu adalah Suara malaikat Sehingga kita danjurkan Berdoa Subhanallah Di sabahat Lahu Kan begitu Karena itulah hakikatnya Suara malaikat Yang memanggil-manggil hujan Kemudian ketika turun hujan Kan sama Mutirna Bifadlillahi Warahmatih Kan begitu Doanya kan Ketika terjadi Apa Selesai Bukan Ketika turun hujan Ketika selesai hujan Kan begitu Ketika kita hujan turun Rasulullah menganjurkan Sunnah Kita menyentuh air Menyentuh air hujan Sunnah Sebagai bukti Bahwa kita menerima Rahmat Allah Bahkan Rasulullah Menganjurkan Sekali-kali Berwudulah Dengan air hujan Sebagai sunnah Dan si'ar Bahwa air hujan itu suci Dan Menyuci ikan Sampai segitunya Pak Ista Membuyikan bimbingan sunnah Itu sudah kita bahas Dalam kitab Rudus Solihin sebelumnya Bagaimana sikap Dan akhlak Kemudian Cara kita Menghadapi hujan Termasuk juga Menapati angin Oleh karena itu Jika demikian Orang yang beriman Karena dasarnya ilmu Sekali lagi Saya tegaskan Maka seluruh Sendi-sendi kehidupan Perilaku Gerak-geriknya Semua bernilai Ibadah Alhamdulillah Luar biasa Sakitul Wainu kapi hatur Mudah-mudahan Ada hikmah Dan manfaatnya Sehingga ini Menjadikan Tambahan ilmu Bagi kita Kita ingin Setiap Gerak-gerik kita Kehidupan kita Semua bernilai ibadah Sehingga ibadah Tidak hanya Terbatas Tidak hanya terbatas Pada sholat Tidak hanya terbatas Pada zakat puasa Dan haji umroh Ternyata ibadah itu Sangat lu Luas Sangat banyak Banyak Cara Menuju surga Nah gitu lah Kalau orang mengatakan Banyak jalan Menuju Roma Ini Banyak cara Banyak jalan Menuju Surga Mudah-mudahan Kita diberikan Kemudahan oleh Allah SWT Subhanakallahumma Wabihhamdika Ashuhadu Alla ilaha Ila anta Astaghfiruka Wa atubu ilaik Allahumma Anfa'ana Bima'alamtana Wa'alimna Ma'yangfa'una Wa'zidna Wa'ilma Wa'alhamdulillahi Ala kulli hal Wa'na'udzubillah Min kulli hal Ahlin Ahlin Allahumma Inna Nasaluk Ilman Nafi'a Wa'rizkun Halal Tayyiban Wasi'an Mubarak Wa'amadan Mutakubbala Wa'ashifaa Min kullidab Rabbana Atina Fildunya Hasana Wafil Akhirat Hasana Tawwakina Azaab Al-Naz Al-Kalam Wa'billahi Taufiq Wa'al-Hidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hora Krafik Kanan Ofi'u Ta-